Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera 31 Juli 2024. Mari saat ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita merendahkan diri kita, kita berdoa, mohon tuntunan roh kudus. Tuhan ala Bapak kami, kami saat ini rindu untuk selalu dituntun oleh Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidak hanya di dalam kami bertingkah laku, berpikir, namun juga di dalam kami berkata-kata. Biarlah kami berkata-kata seturut dengan kehendakmu saja. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Yakubus 3 ayat 1 hingga 6. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Keluarga damai yang dikasih dalam Tuhan pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema Memiliki Mulut Seperti Kristus. Keluarga damai di dalam bacaan kita pada hari ini dalam surat Yakubus. Yakubus ingin mengajak kita untuk memahami bahwa setiap perkataan itu punya kuasa yang besar. Kita lihat saja, setiap pergerakan besar di dalam sejarah diarahkan oleh para pembicara yang hebat seperti Tuhan Yesus, Abraham Lincoln, Martin Luther King, dan masih banyak para pengajar yang lainnya. Makin besar kapasitas orang pengajar untuk mempengaruhi kehidupan orang lain, maka makin besar pula tanggung jawabannya, tanggung pertanggung jawabannya di hadapan Tuhan. Sebab itu Yakubus berkata bahwa pada guru harus memiliki sadaran dengan sangat hati-hati terhadap apa yang ia katakan. Keluarga damai Yakubus, kemudian juga melalui surat Yakubus ini kita dapat belajar bagaimana menjadi orang-orang yang memiliki mulut seperti Kristus. Karena apa? Yang pertama, karena ucapan atau lidah kita itu berkuasa untuk mendatangkan kebaikan. Keluarga damai, ketika kita melihat seekor kuda, maka kita akan melihat bahwa kuda biasanya diberi tali kekang dengan tujuan untuk mengendalikan dia. Sehingga kita lihat bahwa tali kekang yang terbuat dari bahan kulit atau logam yang biasanya dipasang di selagi kuda, sebenarnya itu berfungsi untuk mengendalikan tidak hanya mulut kuda, supaya ketika kita mendekat pada kuda kita tidak digigit oleh dia, tetapi dari tali yang mengekang mulutnya itu sebenarnya digunakan untuk mengendalikan seluruh tubuh kuda tersebut secara keseluruhan. Sehingga kita dapat menjadikan tali kekang itu sebagai kemudi ketika kita menaiki kuda tersebut. Demikian pula dengan kapal. Sebesar apapun kapalnya, atau sekeras apapun angin yang bertiup, seandainya kita bisa mengendalikan kemudi kapal yang kecil, maka kita pun dapat mengendalikan keseluruhan kapal itu. Hal yang sama sebenarnya menjadi sebuah ilustrasi untuk lidah manusia. Yakubus berkata, Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Tubuh kita ini cenderung mengikuti pimpinan lidah. Jadi, jikalau kita bisa mengendalikan lidah kita, maka kita pasti akan bisa mengendalikan diri kita sepenuhnya. Yakubus menyakinkan kita di dalam ayat yang kedua, bahwa tidak seorang pun di antara kita yang sempurna, kita semua pernah bersalah, bahkan di dalam ucapan-ucapan kita. Namun bayangkan, jikalau kita tidak pernah mengatakan sesuatu yang salah, betapa hebatnya, jika perkataan kita selalu menyemangati, selalu mendorong orang untuk maju, selalu penuh kasih, selalu baik, maka akan begitu banyak dampak positif yang bisa kita berikan di dunia ini. Dan kita menjadi seperti Kristus, memiliki mulut seperti Kristus. Namun sayangnya, meskipun Yakubus memberikan kita gambaran yang begitu baik, namun lebih sering lidah kita pakai untuk mengatakan hal yang jahat. Karena itu hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menjadi orang yang memiliki mulut seperti Kristus, yang kedua adalah, maka kita harus menjaga ucapan-ucapan kita. Karena apa yang keluar dari lidah kita tidak hanya berkuasa untuk memberikan kebaikan yang besar, tapi juga untuk mendatangkan kejahatan. Keluarga damai, di bulan Januari tahun 2001, seorang pengudi yang melintasi jalan raya di sebuah kota, membuang sebuah puntung rokok dari jendela mobilnya. Namun kemudian api kecil dari puntung rokok itu kemudian membakar lebih dari 4.000 hektare hutan, melahap habis 16 rumah, dan menghanguskan 64 kendaraan. Kita lihat bagaimana itu semua berawal dari api yang kecil. Lidah juga demikian, kecil tapi bisa dasyat merusak. Yakubus menyebutnya sebagai dunia kejahatan. Karena itu keluarga damai perkataan yang diucapkan sembarangan bisa menyebabkan kerusakan yang dasyat. Di dalam ayat 6 berkata bahwa di antara semua anggota tubuh, lidah memiliki kapasitas untuk merusak seluruh tubuh. Meski semua anggota tubuh lain sudah dikendalikan, apabila lidah mau mengeluarkan sesuatu hal yang jahat, seluruh tubuhmu pun ikut serta di dalam kejahatan itu. Rasanya bagian ini menjadi sebuah hal yang sulit untuk kita pahami. Sebenarnya namun ini adalah fakta yang begitu jelas. Di dalam kehidupan kita, kita lihat bagaimana situasi kehidupan kita itu banyak sekali dikendalikan dengan sebuah perkataan. Namun kita perhatikan juga di dalam surat Yaakobus, bukan artinya lidah kita ini menjadi suatu hal yang bisa berdiri sendiri dan begitu jahatnya. Dan kita ini hanyalah korban dari perbuatan jahatnya. Namun kebenarannya adalah yang diucapkan mulut meluap dari hati. Itu juga dikatakan di dalam Injil Lukas 6 ayat 45. Karena itu lidah kita mengeluarkan hal yang jahat karena hati kita sebenarnya sebagai sumbernya dipenuhi hal yang jahat. Itu artinya apa? Ucapan-ucapan kita menunjukkan kondisi kita yang menyedihkan dan penuh dosa di hadapan Tuhan. Menunjukkan betapa kita membutuhkan Yesus untuk datang mengubahkan kita. Berita baiknya adalah sebagaimana yang akan kita temukan dalam bagian Alkitab yang lain. Bahwa itulah tujuan kedatangan Yesus. Dia datang untuk mengubahkan hidup kita. Dan bukankah saat ini Yesus sudah datang? Ketika kita menyatakan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita sebenarnya dia sudah hadir di dalam hati kita. Yang mengubahkan keseluruhan hati kita. Dan apa yang ada di dalam hati kita yang sudah diubahkan oleh Yesus seharusnya itu menjadi sebuah hal yang terpancar keluar di dalam mulut, bibir, dan juga lidah kita. Melalui perkataan-perkataan yang bersumber dari hati yang diubahkan oleh Yesus biarlah kita pun dimampukan menjadi orang-orang yang memiliki mulut seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapak kami kami bersyukur jikalau Engkau Tuhan Yesus Engkau telah datang ke dunia ini. Dan tidak hanya di dunia tapi di dalam hati kami. Dan kami percaya itulah yang mengubahkan kehidupan kami. Hati kami diubahkan sehingga mulut, bibir kami pun juga dimampukan untuk memancarkan apa yang ada di dalam isi hati kami yang diubahkan oleh Engkau ya Tuhan. Biarlah mulut, bibir kami boleh dipakai untuk menyatakan apa yang menjadi perkataan-perkataan Kristus. Apa yang menjadi perintah-perintah di dalam firman Tuhan. Ajarlah kami setiap hari untuk kami memperoleh penguasaan diri untuk mengendalikan perkataan-perkataan kami ya Tuhan. Dan kami pun menjadi orang-orang yang justru dipakai untuk mengubahkan orang-orang yang lain, memberkati orang-orang yang lain, bahkan melalui perkataan kami. Biarlah mulut, bibir kami, lidah kami boleh dipakai menjadi mulut seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.